Halo semua, ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Kita akan lihat update terbaru teman-teman ya. Ini udah drop patch notes dari test server, di test server sorry ya. Dan ini juga udah, saya udah update teman-teman ya. Kita lihat dulu ada apa aja, habis itu nanti kita lihat sepintas ya. Akan ada hero hypojin baru yaitu Lava Toon, Abyssal, Rocker. Dan ini konyol banget sih menurut saya, tapi ya oke lah nanti kita lihat ya teman-teman. Beserta event-event yang mengikutinya. Sorry lagi pilok, nanti. Terus ada tambahan adventure, added the adventure court of faith to the voyage of wonder. Ada voyage of wonder yang baru, kemudian ada ini fitur yang baru teman-teman. Yaitu collection nanti kita lihat ya. Kebuka kalau udah stage 5, chapter 5 stage 40 ya, 5.40. Kita bisa pakai collection di hero untuk mengperkuat power mereka. Saya juga belum ada gambaran kayak apa teman-teman ya. Ini baru buka juga, saya baru belum lihat. Belum lihat full baru update terus saya bikin video ya teman-teman. Nah ini kemudian, ini nanti collectionnya ini bakal gantiin tempatnya, apa namanya, apa sih itu, artefak ya. Nah ada 10 tipe collection yang bisa kita ini dapatkan. Masing-masing punya efek yang unik dan bisa dinaikin with abilities. Nggak tahu ini, nanti kita lihat ya teman-teman ya. Oke, it's time before they start exploring the gallery, you can spend Bizarre Totem to boost their gains from. Jadi kayaknya ini bakalan grinding teman-teman ya. Ada satu fitur lagi yang namanya Goalish Gallery. Nanti kita bisa masuk ke sana, tapi kalau sebelumnya kita pakai Bizarre Totem, kita bakalan dapat peluang lebih besar untuk dapetin collection yang diinginkan. Oke, kemudian ada adjustment, curse realm, karena ini kan ada sistem baru ya yang ditanamkan, dia diimplementasikan yaitu collection tadi, maka ini akan mempengaruhi curse realm ya. Istilahnya, jadi sekarang ini pakai dinamik dulu, jadi nanti kalau udah settle baru di-fixkan. Kira-kira begitu lah teman-teman ya. Nggak terlalu penting juga sih buat saya, karena saya juga nggak ngejar leaderboard juga. Edit the Terra Incognita event. Oke, Jasmine Chronicle akan ada tambahan lagi chapter berikutnya ya. Dan ini bisa dibuki, kita bisa mainkan kalau udah chapter 32 stage 60. Dan ini kan ada event terbatasnya ya teman-teman, setelah berapa? Satu bulan atau dua minggu, saya lupa ya habis itu. Terus nanti kita habis, ini habis bakalan kebuka di chapter 21.60 ya. Oke, kemudian store-nya juga ada di revamp, akan ada tambahan item yaitu arcane stuff. Kayak apa, nggak tahu nanti kita lihat ya. Ada item, sorry ada event poetic pop wish. Dan seterusnya, terus ada treasure fun card. Kayak ini untuk yang masuk di leaderboard, di treasure scramble ya. Itu akan jadi treasure commander di treasure fun card. Waktu itu ingat kalau teman-teman beberapa bulan yang lalu itu ada event treasure fun card. Saya juga agak lupa-lupa ingat sih. Misty Valley akan commence dan seterusnya akan mulai ya. Oke, ada tambahan strategi untuk hero. Tips-tips yang teman-teman bisa lihat di tiap-tiap hero ya. Ini ada hero adjustment dan lain-lain. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Kita lihat hero-nya dulu ya. Hero-nya konyol banget sih menurut saya. Saya udah lihat yang hero-nya. Kadang-kadangnya belum. Habis al rocker. Saya pikir itu rock batu karang. Ternyata bener-bener rocker ya. Nah, jadi dia memang rocker. Kita lihat ya ultimate skill-nya. Dia akan bikin panggung. Dan kemudian dia, oh sorry. Perannya adalah ini ya, buffer ya kalau nggak salah ya. Ya, buffer. Dia akan bikin panggung. Itu akan naikin ultimate damage dari teman-temannya. Kemudian naikin damage juga oleh damage dari skill teman-temannya dan seterusnya ya. Oke. Dia recover. Oke, juga ngebuff energy juga. Jadi kalau ulti di dalam situ maka teman-temannya akan dapat energy. Oke. Dia mainin tiga tipe musik ya. Power metal, death metal, torrent metal. Yang satu naikin attack rating, yang kedua naikin deals damage, dan yang ketiga restore energy. Naikin ininya berapa sih attack ratingnya? 45%. Oke. 24-25%. Uh, lumayan gede loh ya. Who has dealt the highest damage? Berarti nggak semua ya. Oke, kira-kira kayak gitu teman-teman. Himself on stage 1. Oke, nanti kita bahas lebih detailnya di video terpisah ya teman-teman. Tapi kira-kira seperti ini nih, skillnya kalau teman-teman mau baca sendiri, pelajari, nanti mungkin bisa di screenshot ya. Kira-kira kayak gitu. Ini skill yang keempat. Skill ketiganya adalah ini ya. Skillnya terapet banget. Kalau skillnya di interrupt, the duration of the control effect is reduced. Oke, control effectnya akan dikurangin 80%. Durationnya ya. Iya, waktunya akan dikurangin. Ya, kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Kita lihat dulu ya sepintas kayak apa sih dia. Line of trial-nya ya. Oke, ini kita lihat skill-skillnya dulu ya. Saya nggak tahu yang mana sih. Oke, nah ini ada panggung ya teman-teman. Kalau lihat ada kaca besar. Ya, ada apa sih? Samping kanan-kirinya ya. Nah, ini dia akan menciptakan panggung nih kalau dia ulti. Nah, itu. Jadi yang area merah itu teman-teman. Yang ada di situ bakalan dapet buff dari dia. Saya nggak tahu nih bedanya power metal, dead metal, sama apa yang mana ya. Kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat, saya udah cobain sih teman-teman ya. Ini dia bisa menang hanya dengan ini. Kalau nggak salah ya. Dia mati sih, tapi akhirnya dia menang. Jadi buff-nya lumayan tinggi juga sih teman-teman ya. Kalau ini kan otomatis dia bakalan ngebub si Gineas ya. Dan Gineas tuh kalau udah di-build, mantep juga dia. Ya, emang agak lama sih ini teman-teman ya. Kayaknya sih Gineas susah menang di sini. Atau nggak ya? Saya lupa. Agak berat ya. Oh, ada Asis tadi. Oke, kita taruh Asis juga ya. Ada Gineas, ada Asis. Saya lupa posisinya ini. Kayak gini kali. Ya, nggak tau lah. Mudah-mudahan sih nggak bagus ya. Karena lagi nggak ada resource buat di-build ini sih. Lapatun ini. Saya lagi mau build Hypo Gen 1-nya. All God. Oke. Ya, kayak gitulah ya teman-teman. Oh, kita lihat damage-nya. Damage-nya sih nggak tahu percakapnya. Oke. Aduh, lama juga ya. Oke. Nah, kayaknya selesai ini. Tinggal 2. 2 lagi bisa nggak kita kalahkan. Ya, udah jelas sih. Si ini yang paling gede ya. Gineas ya. Damage-nya ya. Aduh, lama banget. Oh, kalah. Iya. Dia damage-nya nggak terlalu besar. Coba kalau kita lihat di team yang full ya. Kayak apa. Ini udah pasti kenang sih. Nah, ini saya mau build ini loh. All God. Tapi coba kita pakai buffer-buffer. Aduh, sorry ya. Lagi pilak. Oke. Iya, seperti itu. Kita lihat ya. Hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Hmm. Oke. Nggak tahu. Mudah-mudahan jelek. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman. Sekarang kita lihat ini, teman-teman. Apa namanya? Fitur barunya. Nah, ini. Gullis Gallery, teman-teman. Nah, ini saya juga nggak tahu. Nggak tahu ini. Select Collection. Reward. Ini apa sih? Oke. Oke. Ya, nggak tahu lah. Ini karena nggak banyak waktu ya. Jadi, saya tujukin sepintas aja. Oh, ini galerinya kayak gini nih ya. Temporal cover. Oke. Skillnya ini. Nanti di waktu terpisah deh ya. Saya akan perdalam lagi tentang ini. Saya nggak ngerti juga baru lihat. Dan ada event juga, teman-teman. Kita lihat di kalender. Oh. Ini apa? Terra Incognita. Oh, ya ini. Judgment. Decree ya. Nah, ini event-event yang akan muncul. Court of Faith. Ya, ini. Ini Poets of Wonder ya, kalau nggak salah ya. Kemudian ada Bountiful Trial. Sama tadi ada Poetic Pop Quiz ya. Poetic Pop Quiznya belum muncul di sini. Tapi kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Video dari saya sampai di sini dulu ya. Kalau teman-teman suka video ini. Atau video-video seperti ini. Saya mohon dukungan, teman-teman, untuk like, subscribe, dan lain-lain ke channel. Tapi kalau nggak apa-apa. Saya tetap melihat video saya, teman-teman. Teman-teman tetap bisa menikmati video-video dari saya. Oke, terima kasih, teman-teman. Sudah menyaksikan sampai selesai ini. Semoga bermanfaat.